Story menariknya, itu pertama kali naik pesawat Jadi waktu diterima itu pertama kalinya Kang Aset naik pesawat ya? Pertama kali naik pesawat, terus sempat transit di Surabaya Dan dari daerah yang belum apa ya, ini kita lihat kron Surabayaan, luar biasa sudah Mali dan berpunggung besar Oke sahabat menglayang sekalian, jumpa lagi kita di BIMO 2A M2 Kali ini kita berada di Senayan dengan view luar biasa Hutan dan gedung, ini orang-orang yang punya di Jakarta Kita kedatangan Pace Sepri, Bang Sepri Apa kabar Bang Sepri? Pace Sepri ini salah satu putra Papua, Papua Barat memang ya Dari Sorong Sorong, Sorong Papua Yang sekarang berkiprah di kota Jakarta Tepatnya di Senayan, di parlemen Nah Bang Sepri ini salah satu lulusan UPGN angkatan berapa Bang? Angkatan 18, lulus tahun 2009 Oke, 18 tahun 2009 Apa yang buat Bang Sepri atau Pace Sepri ini? Ya, Bang Sepri bisa, Pace Sepri bisa, Kang Asep juga bisa Ha, Kang Asep, lebih menarik Kang Asep kayaknya Menyesuaikan ya dengan spasi pulau Jawa Pace Sepri yang bermetamorfosa jadi Bang Sepri sekarang jadi Kang Asep Apa ini yang membuat Kang Asep tertarik untuk masuk IPDN? Yang pertama melihat dari kiprah mungkin para-para senior yang sempat kita tunggu di daerah Dalam pelaksanaan tugas Sepertinya itu sih yang menjadi dorongan bagi kita untuk mau seperti mereka juga Ada daya tarik tersendiri ya dari senior-senior ini? Ada persiapan khusus waktu ikut IPDN, tes IPDN? Untuk persiapan sih, yang penting bagaimana menjaga kesehatan Terus jasmani, rohani, tetapi juga belajar Persiapan yang mempunyai tahuan Oke, di saat Bang Sepri tes tentunya ada nuansa-nuansa persaingan Masa ada nuansa itu enggak pada saat tes IPDN? Waktu itu sempat masih ada ya Meskipun enggak terlalu sebutikan Tapi saat itu masih ada ya Bahwa anak-anak penjabat itu biasanya jadi prioritas Dari pemerintah daerah dalam mengutus calon-calon pelajar yang masuk Jadi masih ada pengaruh Masih ada apanya penjabat Kalau boleh tahu orang tua Kang Asep Ketua orang tua Kang Asep kerjanya apa? Orang tua guru sekolah dasar Jadi bapak, kalau ibu, ibu Dari berapa bersaudara? Dari enam bersaudara Kang Asep nombor berapa? Yang keempat Setelah tes tentunya kemudian Kang Asep Rangka Tiga jadi enam? Langsung jadi enam bersaudara Ada pengalaman atau story menarik Selama pendidikan? Story menariknya Itu pertama kali naik pesawat Jadi waktu diterima itu pertama kalinya Kang Asep naik pesawat ya? Ya pertama kali naik pesawat Terus sempat transit di Surabaya Dan dari daerah yang belum apa ya Ini kita lihat kursor bayawan Luar biasa sudah Mali dan berubah besar Lanjut sampai tiba di Bandung Oke, Bandung masuk ke Jatinangor Siapa yang menerima di Jatinangor? Yang menerima Yang pertama Sonium Soniuman Seorang sonium Anggara 17 Mati Praja Namanya Bang Roy Esra Margaret Gray Menerima Memberikan Ya sedikit penjelasan Sekaligus membawa kita Mengarahkan kita Untuk nanti masuk ke kampus Yang akan diterima oleh Pak Asep Ada cerita-cerita lucu lah Waktu baru sampai datang Atau nuansa-nuansa Yang membuat Bang Kang Asep Gimana gitu? Ya cerita lucunya banyak Cuman kalau mau diceritain Waktunya mungkin gak cukup Mungkin satu aja Waktu itu kita disuruh potong rambut Jadi semuanya potong bersih Rapi Alat tentara lagi Tempat kita potong rambut itu Ternyata ada senior juga disitu Buas anak praja yang sedang mempersiapkan Hari riala laporan akhir Kita karena bingung dan gak tau Siapa buas anak praja Kita ditendang disitu Gimana rasanya ditendang mas senior? Bisa membayangkan ada sekolah seperti itu? Ya yang pertama kaget Kalau bisa ya Memang itulah kehidupan kita Selanjutnya dalam pendidikan kita Tapi kita bersyukur Menjadi tempat di lembah malaya Setelah diterima Terus mengikuti pendidikan Seperti apa pendidikannya Yang Kang Asep alami Selama di lembah malaya Saya bersyukur karena pendidikan di lembah malaya itu Dalam masa transisi dari SDPDN ke IPDN Sehingga kami sempat merasakan binaan-binaan Dari senior-senior kita dari SDPDN Kita sempat merasakan Dan juga dalam transisi ke IPDN Kita merasakan dua sisi itu Apa saja pola pendidikannya Yang Kang Asep rasakan Ya yang pertama pola pendidikan di sana Itu kan ada tiga Pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan Dan dari ketiga ini Yang paling membuat kita itu bisa Apa ya Merubah mindset, pelat pikir Semuanya itu Yang penting itu di pengasuhan Dalam rakyat membina kita Jadi ada pelatihan Ada pengajaran Ada pengasuhan Jarlatsu namanya Pengajaran Jarlatsu Pengajaran itu lebih kepada Knowledge ya Ilmu pengetahuan ya Di one class Seperti keluya biasa Terus ada yang namanya Pelatihan Pelatihan itu mungkin Langsung praktik Meningkatkan skill Betul Biasa Artinya Setelah tamat Betul-betul sudah disiapkan Mampu untuk bekerja Dalam hal apa saja Kalau pengasuhan Kalau pengasuhan Kita diberikan apa ya Semacam Wejang Wejang Artwork train Dan juga aturan-aturan Yang membuat kehidupan kita itu Kedepannya seperti apa ya Tuhan kita itu seperti itu Saya dengar Mulai dari tidur Sampai bangun tidur Itu Diawasi ya Benar itu Diawasi Kebetulan Saat itu Dalam apa namanya Pola pendidikan disana Masih seperti dulu Sehingga Mulai dari gubernur Sampai Bupati Wali kota Sampai lurah-lurah Semua mengawasi dengan ketat Setiap Waktu Maupun perjalanan kehidupan kita Sebagai Praja Apa tujuannya itu Diawasi 24 jam Bagi orang Ya Diawasi dalam rangka Kita Menjaga diri Tetapi juga Kita berperilaku Dan bersikap dengan baik Sehingga kehidupan kita di Kampus itu bisa terata Kita bisa Menjadi Peran yang baik Artinya Selama Proses pendidikan di BDN Kang Aset Dan teman-teman Benar-benar Dipersiapkan ya Untuk siap Bertarung di lapangan Baik dari segi pengetahuan Dari skill Dan Mungkin attitude Kali ya Attitude Tingkah laku Bagaimana bertingkah laku Yang baik Oke sekarang Mungkin Menurut perkiraan saya Kang Aset Salah satu Atau mungkin satu-satunya Putra Papua Yang Bisa bekerja Di Senayan Dan Menurut saya Menduduki jabatan Yang prestius Di pimpinan Kira-kira Apa tuh Trik Kang Aset Bisa sampai Di situ Posisi saat ini Ya Yang pertama Kita bisa sampai Seperti ini Itu karena Pola pendidikan Dan juga Hasil-hasil binaan Kita Di pendidikan Di lembam Anglaya Yang pertama Bahwa Disamping kita Meningkatkan Inteligensi Pemampuan Kita Berpikir Pengetahuan Tetapi kita juga Mampu untuk Meningkatkan Emosi Pemampuan kita Bagaimana kita Mengendalikan diri Mengendalikan emosi Terus Mengontrol Setiap Ucapan Tindakan Di dalam Menata sebuah Tugas Itu didapat Dari selama pendidikan Atau Ya Selama pendidikan Jadi Selama pendidikan itu Apa itu Spiritual question Mampuan kita Dengan Sesama Maupun Memang Tuhan Tapi juga Emosional question Pertama kita Mengendalikan diri kita Dengan teman-teman kita Dengan pimpinan Maupun senior Bawaan Atasan Tetapi juga ada Yang tadi Dari Kelas Menerima Materi Pelajaran Oh jadi ini Yang membedakan Dengan kampus-kampus Di luar Kalau di luar Itu kan Itelijensi Lebih besar Porsinya Di situ Tapi Ini Di IPDN Ada Spiritualnya Ada Emosionalnya Atau dalam Bahasa sekarang Lebih canggih Disebutnya Atau Lebih Apa Kekinian Itu Sob skill Terus Ada gak Rasa canggung Ini Paceh Dari Papua Terus Harus Berkerja Di pusat Yang Metabini Adalah Rohnya Politik Di Indonesia Sebenarnya Prinsip awalnya Itu kita Ketika Di doktrin Sebagai seorang Pang Keraja Berusaha Dari PDN Bahwa Kita tuh Seperti Bumat ratai Hidup Di mana Saja Dalam Sulit Lingkungan Kering Maupun Basah Dalam Cuaca Dan Situasi Apapun Kita harus Mampu Bertahan Hidup Kilosuri Yang Sumpat Dan Tertanam Dalam Setiap Hari Kita Sebagai Menurut Pembelajar Dan Kita melihat Sebuah Tantangan Itu Sebagai Rekan Tamping Kita Menjadikan Kita Sebagai Pemenang Apapun Situasinya Oke Ketika Dulu Di Pemerintah Daerah Lingkungan Kerjanya Seperti Itu Ketika Kita Ada Lingkungan Kerja Yang Dari Menantang Kita Harus Mampu Sebagai Bili Seperti Bunga Terata Jadi Filosofi Bunga Terata Jadi Tantangan Itu Dijadikan Rekan Tanding Kita Makanya Kang Asep Bisa Exis Di Senen Dengan Usia Yang Sangat Mudah Saya Rasa Untuk Rating Kang Asep Di Pusat Termasuk Jabatan Tertinggi Di Angkatan 18 Atau Mungkin Di Jakarta Di pusat Ada Yang Setara Atau Lebih tinggi Dari Kang Asep Di Pada Angkatannya Kalau Di Senayan Saya Belum Yang Yang Dari Papua Yang Exis Di Senayan Oke Terima Kasih Kang Asep Bincang Bincang Para Sahabat Sekirian Tadi Kita Dengarkan Apa Yang Disampaikan Kang Asep Bahwa Selama Pendidikan Ada Tiga Sistem Yang Dibangun Disitu Yang Mempersiapkan Kang Asep Dan Teman Temannya Untuk Bisa Survive Di Lapangan Dengan Sistem Jarlas Pengajaran Itu Intelijensi Latihan Lebih Kepada Kepetensi Siap Tanding Lapangan Dan Pengasuhan Etitude Selama 24 Jangan Diawasi Yang Dibangun Mungkin Inilah Menjadi Keunggulan IBDN Kenapa IBDN Bisa Exis Dimana Saja Dari Sabang Sampai Meroke Dari Nyangas Sampai Polorote Dan Prinsip Bunga Teratai Tadi Yang Disampaikan Kang Asep Menarik Jadikan Tantangan Itu Sebagai Rekan Kerja Jadi Tantangan Itu Jangan Dijauhi Tapi Jadikan Bagaimana Kita Bersahabat Bagaimana Kita Mencari Klu Bagaimana Kita Menyelesaikan Pak Tentu Sampai Jumpa Lagi Pada Kesempatan Berikut